Dalam memperingati Hari Santri Nasional dan Sumpah Pemuda Pergerakan Masyarakat Islam Indonesia, Kabupaten Bekasi menggelar dialog kebangsaan di Balai Rakyat Cikarang Utara Minggu Siang. Dalam dialog yang diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat itu tak hanya membahas soal isu nasional, tapi juga membahas masalah pendidikan agama. Ahmad Riansyah, Ketua Panitia berharap dialog ini bisa merubah paradigma dan pola berpikir peserta supaya menjadi agen perubahan-perubahan bagi bangsa ini. Pren PMI dalam mempersatukan NKRI ini, kita sudah memang ada instruksi langsung dari PMI-PMI terkait mempersatukan NKRI ini. Kita sering juga berkomunikasi dengan, kalau di Kabupaten Bekasi itu ada pemuda lintas agama, kita juga sering berdiskusi dengan pemuda lintas agama, harapannya dengan kita sering berdiskusi, maka kita akan tahu karakter atau sifat-sifat dari pemuda-pemuda, khususnya teman-teman mahasiswa yang berbeda agama dengan kita agar bisa bersatu. Ya kebetulan saya mendapatkan untuk menjadi narasumber dengan tema membijakan pemerintah dalam memperkokok kerugunan buat beragama. Kalau rangkaian acaranya sendiri seperti apa, rangkaian acaranya? Rangkaian acaranya, ya tadi saya lihat diawali dengan pelantikan pengurus cabang, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan dialog kebangsaan. Agustian Badar TV, Bekasi